Intro Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Yursalu alaikum ashwadun min nari wa nuhasun Fala tantasiran Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fa idha'an syaqqatis sama'u Fa kanat swardatan katdihan Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fayawma idhillah yus'alu ala'an bihi Ilsu walajan Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Yu'arafu al-mujrimu nabisi ma'hummi Fayu khudu bin nawasi wal-aqdam Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Hadhihi jahannamu nati yukadzibu biha'al mujrimun Yatufuna baynaha wa bayn hamimin an Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fihi ma'inani tajriyan Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fihi ma'inani tajriyan Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fihi ma'inani tajriyan Fihi ma'inani tajriyan Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fihi ma'inani tajriyan Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fihi ma'fakihatu wa nakhlu waruman Fabi ayy ala'i rabbikum tukadziban Fihinna khairatun hisan Fabi ayi alai rabbikuma tukadziban Hurun maksuratun fil khiyam Fabi ayi alai rabbikuma tukadziban Lam yatamithhun na ilsu qabalahum walajan Fabi ayi alai rabbikuma tukadziban Sadakallahul azim Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit kandungan dari surah ar-Rahman Dari surah ar-Rahman ini dapat kita ambil bahwa Surah ar-Rahman ini merupakan Merupakan yang memaknai tentang kasih sayang dari Allah untuk kepada mahluknya Dan mengajarkan bagaimana manusia untuk belajar bersyukur Dan menikmati segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Dan Allah telah mengkaruniai semuanya Maka setiap manusia wajib bersyukur terhadap semua karunia dan setiap nikmatnya Mungkin itu kandungan yang dapat diambil dari surah ar-Rahman Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMA Al-Ghazali Kota Bogor SMA Al-Ghazali Kota Bogor Adalah sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atas Yang beralamat di Jalan Jempaka No. 6 Kota Paris, Bogor Tengah, Kota Bogor SMA Al-Ghazali adalah salah satu perangkat pendidikan Yang didirikan di bawah naungan Yayasan Islami Center Al-Ghazali Bogor Yang didirikan oleh salah satu ulama harismatik Kota Bogor Yaitu Al-Marhum Al-Maghfullah Mama K. Haji Raden Abdullah bin SMA Al-Ghazali Kota Bogor Didirikan pada tahun 1983 Dengan visi untuk menciptakan gerasi Yang unggul di dalam Imtak dan Iptek SMA Al-Ghazali Kota Bogor Memiliki Fasilitas gedung yang memadai Kegiatan-kegiatan Ekstrakulikuler serta intrakulikuler Yang Menarik Untuk siswa-siswi Mengembangkan diri Juga dengan Kegiatan Organisasi siswa Intrasekolah Dengan Segala kegiatan Internal dan eksternalnya Mulai dari Latihan dasar kepemimpinan siswa Masa pengenalan lingkungan sekolah Wakti sosial Kegiatan kerohanian Kegiatan Belan negara Dan Kegiatan Lainnya Yang mendukung siswa untuk Menciptakan Kreativitas Dalam dirinya SMA Al-Ghazali juga Membimbing siswa Dalam pembinaan karakter Mobil khusus Karakter 5S Senyum Sapa Salam Sopan Dan Santun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya